Awan kelabu imbas polusi yang menaungi Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini mayoritas adalah diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan emisi dari sepeda motor menghasilkan 8.500 ton polutan ke langit Jakarta setiap harinya. Dan ironisnya hingga saat ini belum ada kebijakan real untuk membatasi kendaraan roda dua. Sepede motor menjadi alat transportasi andalan warga Jakarta dan sekitarnya. Baik sebagai kendaraan pribadi maupun sebagai moda transportasi via jasa ojek daring. Biar lancar, biar gak macet, enak. Kalau itu kan macet, kalau macet bisa aja lebih lem. Simple, terus hemat waktu aja. Biar lebih cepat aja bang, ngulangin kemacetan juga. Ada kebanyakan mobil soalnya bang, sama bis-bis sekarang udah banyak banget. Alasan-alasan logis itulah yang melatar belakangi tingginya populasi sepeda motor di jalanan ibu kota. Data statistik transportasi Jakarta menunjukkan, hingga akhir tahun 2018 ada 14,74 juta unit sepeda motor di Jakarta. Jumlah ini dipastikan terus bertambah. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia mencatat, penjualan sepeda motor dari lima merek ternama pada tahun 2019 hingga bulan Juni saja sudah mencapai 3,2 juta unit secara nasional. Dari jumlah itu, kota besar seperti Jakarta masih mendominasi. Sayangnya, sepeda motor dengan segala fleksibilitasnya juga menjadi penyumbang terbesar polusi di Jakarta. Penelitian yang dilakukan Komite Penghapusan Bensin Tertimbal tahun 2019 menyimpulkan, sepeda motor yang masuk ke Jakarta menyumbang 44,53 persen polutan setiap harinya. Polutan pencemaran udara di DKI Jakarta itu sebesar 19 ribu ton per hari ya. Nah, dari sepeda motor sendiri itu sudah mencapai 8.533 ton per hari. Jadi itu angka yang terbesar yaitu sekitar 44,53 persen. Ironisnya, sejauh ini belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur pembatasan sepeda motor seperti hanya sistem ganjil genap untuk kendaraan roda empat. Jadi gini, memang ada data mengatakan bahwa polusi karena populasi kendaraan roda dua mencapai 60 persen ya kan, kemungkinan akan terbesar justru dari kendaraan roda dua. Tapi gini, pemerintah juga harus realistis ya kan. Pemerintah juga punya keterbatasan dalam menyediakan angkutan umum ya kan. Oleh karena itu, kita lakukan secara bertahap ya kan. Sampai nanti angkutan umum memang benar-benar ya kan. Kalau sesuai dengan RTJ kan sampai 80 persen ya, coverage areanya. Dan kalau itu belum tercapai, kita akan sulit. Kenapa? Karena kita tidak ingin kebijakan mengurangi aksesibilitas ya. Kebijakan lain yang diambil untuk mengurangi polusi, diantaranya akan menambah 41 ribu unit bus listrik hingga 2024 mendatang. Mardika Utama, Robi Bahtiar, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.